Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi bagi kalian yang mau dukung subscribe channel ini jangan lupa klik tempat subscribe di bawah untuk mendapatkan video-video menarik dari channel ini karena channel ini akan membahas seputar negara Malaysia so guys jadi ini adalah ya abang adi ini luar biasa gitu semangatnya karena menginformasikan video-video yang menarik dan bahkan video-video yang bermanfaat dan menginformasikan bagi penonton-penonton baik dari Indonesia maupun luar dari negara Malaysia untuk mengetahui bagaimana realitinya di negara Malaysia gitu guys so jadi beliau ini memang sangat kreatif gitu ya cara penyampaiannya aja tegas gitu ya dan jelas gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya baik lagi bersama aku disini Sahalan nah so guys sampai kembali kemarin ini Indonesia malah lagi dari sampah sampai Merauke siapapun kalian menonton video ini selanjutnya harap hal karena sehat dan baik-baik saja tentunya nah jadi sesuai dengan judulan di bawah jadi kita akan react video beliau jadi ini adalah salah satu reality atau mayoritas kebanyakan lelaki Malaysia itu melakukan hal yang ini gitu ya jadi dari 10% itu 90% hampir laki-laki Malaysia seluruhnya melakukan hal ini yang tidak gimana ya yang jarang sekali dilakukan di negara Indonesia gitu jadi disini tidak ada maksud untuk membandingkan melainkan kita agar mengetahui satu sama lain gitu ya baik dari penonton Indonesia maupun penonton dari negara Malaysia gitu jadi bagi kalian yang mau komentar video nanti silahkan komentar di bawah dengan menginformasikan bagi pendatang baru maupun kepada gue sendiri gitu ya nah so jadi teman-teman berlama-lama lagi tanpa berbahasa bahasi lagi langsung aja kita tonton videonya jadi bagi kalian yang mau nonton video asli aku sudah inginkan di dalam description box aku so jadi yuk langsung aja boom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera nama saya Adi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya banyak berbagi tentang informasi seputar 4 wisata yang menarik di Malaysia saya juga membagikan hal-hal yang menarik yang ada di Malaysia kali ini kita akan melihat kebiasaan orang Malaysia tetapi tidak biasa di Indonesia apakah itu nah kebiasaan orang Malaysia tetapi tidak biasa di Indonesia gitu oke oke saya akan menunjukkan kepada anda saksikan terus video ini sampai selesai wisata di Malaysia oke saya sekarang sudah berada di salah satu pasar tradisional yang ada di Malaysia kita akan menaksikan hal yang biasa di Malaysia tetapi tidak di Indonesia apakah itu ya baik saya akan menunjukkan kepada anda kebiasaan laki-laki di Malaysia pergi ke pasar ini dipajak sih ya memang ada laki-laki di Indonesia yang pergi berbelanja ke pasar tetapi itu jarang sekali namun di Malaysia ini hal seperti itu adalah hal yang biasa kita akan terus menusuri pasar pagi ini jadi BDW bagi kalian yang mau aku review juga bagian pasar di tempat wilayah aku silahkan komentar di bawah next kita akan buat video di pasar tempat sahlan gitu ya tempat perpajakan gitu seperti di video ini gitu ya nanti kalau memang like-nya sampai di 500 like insyaallah aku akan buat video di perpajakan di tempat aku juga di wilayah aku gitu ya ya laki-laki yang banyak anda bisa menyaksikan laki-laki Malaysia pergi ke pasar untuk berbelanja saya juga biasa belanja di pasar ini tetapi di Indonesia saya tidak pernah pergi ke pasar untuk belanja nah tuh banyak laki-laki yang belanja ini laki-laki di Malaysia ini biasa pergi ke pasar kita akan terus menusuri pasar ini untuk melihat aktivitas rakyat Malaysia terutama laki-laki pergi ke pasar memang pemandangan ini bukan pemandangan yang luar biasa tetapi bagi orang Indonesia ini adalah hal yang cukup menarik saya akan mencari sayur yang lain oh cili cabai anda bisa menyaksikan sendiri laki-laki di Malaysia banyak pergi ke pasar dan menenteng plastik yang berisi sayuran pemandangan ini cukup menarik bagi orang Indonesia karena hal ini jarang terjadi nah tunggu sebentar nah ini laki-laki semua loh yang belanja ya ini memang betul sih di Indonesia itu jarang sekali kita temui bahwasannya laki-laki yang langsung berbelanja ke perpajakan atau ke pasaran gitu kebanyakan sih dari wanitanya gitu ya tapi mayoritas dan reality dari negara jiran kita yaitu negara Malaysia saudara serupun kita ini kebanyakan laki-laki yang belanja gitu ini adalah cukup suatu informasinya cukup menarik menurut aku karena aku baru tahu kalau gimana ya reality di negara Malaysia itu kebanyakan yang berbelanja itu adalah seorang laki-laki gitu ya wow ya bisa dikatakan juga sih secara kesimpulannya secara kesimpulannya bisa dikatakan meringankan beban seorang istri ya betul gak sih wow benar-benar-benar jarang terjadi di Indonesia seperti inilah pemandangan pasar di Malaysia banyak laki-laki pergi ke pasar untuk berbelanja saya bukan berarti membanding-bandingkan laki-laki di Malaysia dan di Indonesia mungkin ini hanya menyangkut soal budaya saja atau soal kebiasaan saja oke kita akan terus menelusuri pasar ini oke betul ya betul ya bukan maksud untuk membanding-bandingkan laki-laki Indonesia dan maupun laki-laki Malaysia gitu melainkan ini apakah ini suatu budaya atau memang sudah mayoritasnya disana kebanyakan laki-laki yang berbelanja gitu bukan ada maksud untuk membedakan gitu bukan maksud untuk membanding-bandingkan juga gitu ya karena kan budaya itu bisa dikatakan sudah dari dahulunya ini terjadi gitu ya sudah dari dahulu itu terbawa-bawa bahwasanya banyak laki-laki yang berbelanja gitu men bagi anda orang Malaysia tolong nanti komen terutama yang laki-laki apakah anda itu sering ke pasar atau tidak dan apakah anda juga berbelanja seperti layaknya perempuan kalau perempuan harus memilih sana harus memilih sini kalau laki-laki biasanya terus mengambil barang yang diperlukan kemudian dibayar dan langsung pergi pulang kalau perempuan kita tahu sendiri mereka memilih sana memilih sini nah bagi anda laki-laki orang Malaysia apakah anda juga melakukan hal yang sama memilih sana memilih sini mencari barang yang murah kalau saya pergi ke pasar saya sudah nampak barang terus beli kemudian terus pulang tidak putar-putar ke seluruh pasar atau tidak pusing-pusing ke seluruh pasar karena saya jenis orang yang tidak suka berlama-lama di pasar kalau sudah dapat barang terus pulang nah ini dia ini dia guys ini dia kemarin aku bawa ibu aku belanja itu ibu aku betul sih beliau katakan ya Bang Adi katakan kalau wanita Indonesia itu yang berbelanja itu banyak sekali ya banyak memakan waktu sih menurut aku karena tawar-menawar 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 bahkan sampai tawar-menawar aku aja sampai gimana lihat ibu aku gini amat sih kalau belanja dengan seorang wanita tapi realitinya seorang wanita Indonesia itu memang kebanyakan di pasar itu ya mayoritasnya sih gitu ya ditanya harga tapi sudah dikasih harga mau ditawar-ditawar mau minta gimana ya mau minta harganya itu lebih rendah lagi gitu men itu ya itu sudah lazim sih sudah gimana ya sudah reality-nya gitu men memang kebanyakan kebanyakan laki-laki Malaysia respect respect oke sampai disini dulu video ini jika menurut anda video ini bermanfaat silahkan anda like anda share kemudian anda subscribe channel ini nama saya Adi sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke video selesai nah memang betul sih reality-nya ya kita lihat di video ini sih memang ya gitu juga ya kebanyakan reality-nya negara Malaysia ini ya ini adalah salah satu informasi yang menarik menurut aku karena banyak laki-laki Malaysia melakukan hal ini diperpajakan atau di negara Malaysia itu mayoritasnya laki-laki lah yang berbelanja ke pasar untuk bahan dapur gitu ya ya bisa dikatakan secara ringkasnya meringankan beban seorang istri ya untuk meringankan sebuah pekerjaan istri gitu loh apa memang ini gimana ya apa memang takut istri atau gimana sih ya so jadi bagi kalian yang tau reality-nya itu seperti apa kenapa kebanyakan laki-laki Malaysia itu belanja ke pajak atau ke pasar untuk membeli suatu bahan gitu loh kalau di Indonesia sih ya kebanyakan sih istri juga ya istri ya kebanyakan istri jarang sekali kalau laki-laki itu yang langsung berbelanja ke perpajakan gitu men so jadi bagi kalian yang tau silahkan komentar di bawah komentarlah sesuai gimana ya komentarlah sebuah memberikan informasi ya jadi baik penonton Indonesia maupun penonton Malaysia bisa saling mengetahui disaling komentar gitu kita eratkan taris laturahmi di dalam komentar kita tetap satu iman satu rupun satu nusantara tentunya mempunyai satu musuh yang sama Indonesia-Malaysia tetap jalin hubungan dan tetap kita hubungkan harmoniskan hubungan ini Indonesia-Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sahlan sampai jumpa lagi next view bye-bye